Oke, disini ada RF funksional. Untuk caranya lainnya, tekan tombol ini. Oke, nunggu dia. Nah, kita masuk ke menu yang RF. Nah, untuk RF ini kita dapat 4 jarum. Yang pertama itu ada jarum nano. Yang kedua ada jarum 10 pin, itu untuk mata. Jarum 25 pin itu untuk muka. Muka dan 64 pin untuk bagian body. Disini ada menu manual dan auto. Untuk manual ini kita 1 kali pencet handle. Itu dia 1 kali nembak dan auto ini langsung. Dia repeat. Disini ada F dan B. F itu untuk face. B itu untuk body. Disini ada times. Disini ada pengaturan untuk berapa shoot yang telah dia pakai. Ada time itu waktu treatmentnya. Depth ini ada untuk kedalaman jarumnya. Speed ini untuk kecepatan jarumnya selama berada di permukaan kulitnya. Untuk suction ini untuk daya sedotnya. Dan RF ini untuk mengatur panasnya. Ya, kita masuk ke yang F. F itu untuk face. Disini untuk pengaturan waktunya. Untuk depthnya ini kita biasa pakai di 0,5 sampai 0,8 itu untuk reduce. Lalu untuk scar biasanya kita pakai yang lebih dalam itu 0,8 sampai 0,5. Nah, untuk speednya biasanya kita pakai di 0,1. Untuk suctionnya kita pakai full aja di 2. Dan RFnya kita pakai di 40 biasanya. Kita coba. Tadi klik start dulu ya. Nah, dia itu harus tempel dulu ke kulit sampai dia nyedot. Baru tembak, klik yang ini. Nah, gitu. Sedot. Klik lagi tembak. Gitu. Nah, kita masuk ke yang body. Untuk yang body nanti pinnya ini kita pakai yang 64 pin. Lalu untuk kedalamannya kita pakai di 2 sampai 3,5. Untuk speednya kita tetap pakai 0,1. Untuk suctionnya kita pakai 2. Dan RFnya kita pakai 40 juga. Lalu sama, klik start juga. Oke, masuk ke yang menu cool hammer. Nah, disini ada pengaturan untuk waktunya. Dan untuk pengaturan strainnya dia bisa sampai 2. Kita pakai 2 aja. Dia itu untuk mengatur kedinginannya. Nah, kita klik start. Nanti dia disini dipakainya di tap-tap aja. Di muka atau di badan. Gitu. Untuk kegunaannya si cool hammer ini dia untuk menutup wari-wari. Tapi dia juga bisa digunakan sebelum treatment karena untuk mengurangi rasa sakit juga. Gitu. Sampai jumpa.